Siutai Gin Piau Jelit 14. Hanya Tek Hwi menjadi tawar, pikirannya kusut benar, maka ia menuju ke kota dengan tak takut apa juga, pedang terhunus tetap tercekal di tangannya lah tidak mau menyingkir dari siapa juga lah ikuti aliran sungai akan masuk ke Siltit Mui. Sesampainya di Kuan Siang, ia cari rumah makan, karena ia tidak tahan laparnya. Lekas sekali ia sudah mulai tangsel perut, sebagai gantinya air minum ia tenggak arak. Dari sini, buat pergi ke kota ia sewa sebuah kereta. Ia cari tahu tempatnya Owu Gyesu, yang dikenal sebagai Gyesu, karena kewajibannya adalah menjaga keamanan di sekitar lima pintu kota luar dari kota raja. Karena kekuasaannya yang besar, semua orang kenal atau ketahui Gyesu ini. Maka tukang kereta pun bisa bawa ia langsung ke kantornya Gyesu itu. Seturunnya dari kereta dan setelah membayar sewa, dengan tenteng pedangnya Tek Hwi bertindak ke muka kantor, akan lancang masuk. Tidak heran kalau dari panpong memburu keluar dua koanjin akan menghalanginya. Hi, kau hendak bikin apa? Kenapa kau bawa-bawa senjata terhunus demikian suara teguran? Aku datang untuk serahkan diri, Tek Hwi jawab dengan Alis mengkerut. Aku telah membunuh orang. Dua hamba itu segera bertindak, yang satu maju akan cekal orang punya kedua tangan, yang satunya lari akan ambil tambang belengguan. Tek Hwi tahu, bahwa orang hendak ringkus ia, ia tidak mau melawan, karena ia tahu juga setelah itu ia akan dihadapkan pada pembesar negeri. Ia akan diperiksa dan dihukum, hingga kesudahannya gurunya Feng Jie, akan dapat kebebasan. Ia rilah akan dipenggal batang lehernya, akan gantinya gurunya. Ia tidak bisa lupai Xiao Hong, tetapi ia bisa keraskan hati. Cepat sekali, hamba yang ambil tambang telah kembali. Eh, apakah kau hendak bikin mendadak terdengar satu suara dari dalam gedung? Apabila Tek Hwi menoleh, ia tampak munculnya seorang dengan muka kuning jahe, yang dari sikapnya rupanya adalah kepala opas. Orang ini serahkan diri, katanya ia telah lakukan pembunuhan, jawab dua koanjin itu. Dan kau percaya dia kata kepala itu. Dia ini adalah orang dari Piao Tiam di Cian Mui Toa Kei, otaknya kurang beres. Ia seperti orang gila, ia suka pukul orang, sebagaimana ia pun suka terima pukulan. Mana dia bisa bunuh orang? Kalau kau hadapkan dia pada taijin, nanti di depannya dianggacobelo. Apa dengan begitu kau tidak akan bikin taijin menjadi gusar? Seorang gila hendak dilayani, apa begini kerjaan kau? Habis kata begitu, dengan tangannya kepala ini dorong tubuhnya Tek Hwi. Cukup, silahkan pergi ia kata. Kenapa kau hendak main-main sama kami? Apakah sudah dahar? Kalau sudah, hayo pergi pulang. Begini besar, tetapi otak tidak beres. Pantas tidak ada orang mau nikahkan gadisnya padamu. Tek Hwi menjadi bingung. Aku bukannya sedang memain, ia kata. Aku datang untuk talangi guruku. Gurumu sudah pergi ke Tanah Barat akan ambil kitab suci kata si kepala opas. Hayo pergi, kau tai petki. Lantas ia mendorong, ia menarik, juga ia mengebuk. Tek Hwi tidak berani bikin perlawanan, ia tidak berani balas menyerang, begitulah ia kena didorong jauh dari kantor, tetapi si kepala opas masih terus tarik ia, sampai mereka berada di tempat di mana tidak ada orang lain. Eh, kau bikin apa kata kepala opas ini pada anak muda kita? Apa dengan caramu ini kau bisa tolong guru kau? Apa artinya kebinasaan Hon Kim Kong? Mustahil jiwanya sampai mesti ditukar dengan jiwanya gurumu dan kau berdua? Lekas kau pergi. Isterimu Lopogo dan Cokong kau Loutian Hiong. Sekarang ada di Kengbuk Piau Tiam sedang menunggu kau. Bukannya kau pergi pada sanakmu, kau sebaliknya datang bikin kacau di sini, kau benar bikin orang menjadi gusar. Kepala opas itu mengawasi, ia tertawa lantas yang ngeloyor. Pergi. Tek Hwi berdiri melongot, tangannya masih menyekal pedang. Ia jadi bingung sekali, sedang kepala polisi itu ia tidak kenal. Kenapa orang tolak ia? Inilah heran, ia pikir lebih jauh. Kenapa sekarang aku mesti pergi? Akhirnya ia masuk dalam sebuah rumah makan, ia sebenarnya tidak niat minum, tetapi ia paksa tenggak arak, sampai beberapa cawan, tetapi arak itu tidak bikin ia pusing. Ia masih saja bingung. Tiba-tiba pedang yang digeletaki di samping, bercahaya berkerah depan. Melihat itu, mendadak ia ingat ucapannya Pogo tadi di warung nasi di dalam kampung. Apa benar Pogo sudah hajar Xiao Hong dengan Piao, sampai mati? Dia tentu menjusta. Kenapa lo Tianheng pun cari aku, akan tanyakan Xiao Hong? Kenapa Tianheng mau berjanji akan cari Sinona? Apa lenyapnya Xiao Hong bukan karena bisanya mereka ini paman dan keponakan, yang sedang main gila terhadap aku? Kenapa si kepala opas suruh aku pergi ke kembu Piao Tiam, di mana? Katanya Pogo dan Tianheng sedang nantikan aku? Ya, terang aku dipandang sebagai si tolol, yang boleh dipermainkan. Aku mesti cari mereka, atau mereka akan tertawakan aku. Habis memikir begitu, Teghui berbangkit. Ia rogoh sakunya akan keluarkan uang untuk membayar harganya arak, kemudian sambil jumput pedangnya ia bertindak keluar. Cuaca waktu itu adalah cuaca lohor, sudah mendekati sore, Teghui tidak merasakan itu, sampai di sana-sini orang telah nyalahkan lentera atau lampu, Maka sebentar kemudian jalan-jalan besar menjadi terang. Rembulan bercahaya guram, tetapi banyak kereta mundar mandir, banyak orang berlalu lintas. Diet hucun, api dipasang terang-terang, tetamu ada banyak, rupanya keonaran yang diterbitkan oleh Hong Kim Kong atau Feng Jie tidak mempengaruhi orang banyak. Hanya, sekian banyak tindak dari situ, Hoatwan Piau Tiam adalah sunyi senyap, pintunya ditutup rapat, di situ tak kelihatan barang satu orang. Nyatalah pamur Tong Kim Hong sudah jatuh, perusahaannya rubuh. Aku mesti bikin bangun Piau Tiam ini pikir Teghui dalam kemurkaannya. Tapi pikiran ini hanya lewat sekejap. Di saat lain, pemuda itu menjadi lesu pula. Ia insyaf kesukarannya, pikirannya bimbang. Ia jalan mundar mandir, ia berada di tempat di mana sinar lentera tidak sampai. Mendadak dari sebelah depan kelihatan orang mendatangi. Lekas-lekas Teghui sembunyikan pedangnya di punggungnya. Apakah kau cari orang dari Piau Tiam ini menegur orang tak dikenal itu? Piau Tiam ini ditutup, orangnya tidak ada semua. Teghui goyang kepala, tetapi ia lantas berpikir. Apakah ini Kengbu Piau Tiam? Ia balik. Menanya. Bukan, kau salah sahut orang itu. Ini Hoatwan Piau Tiam, Kengbu Piau Tiam ada di sana jalan ke selatan, di Lihie Hotong, tangannya menunjuk. Jalan saja terus ke selatan, lalu mengkol ke timur. Piau Tiam itu adalah yang pintunya besar, yang adanya di sebelah utara. Terima kasih, kata Teghui sambil memberi hormat. Kemudian ia bertindak ke arah selatan. Di tengah jalan, Teghui merandek sebentaran. Tiba-tiba ia dapat suatu pikiran. Buat apa aku pergi pada mereka? Mereka tentu tidak mau omong dengan sebenarnya. Lagi pula Pogok juga tentu akan main gila dengan aku. Apa aku bisa bikin terhadap ia? Baik aku tunggu sampai sebentar tengah malam, baru aku pergi ke Piau Tiam mereka, akan cari tahu sepak terjang mereka itu. Aku harap aku nanti berhasil mendapat keterangan perihal Siow Hong, ia benar binasa di tangannya Pogok atau bagaimana? Apabila benar Siow Hong sudah binasa. Aku mesti bunuh perempuan Siow itu. Dan apabila Pogok hanya pedayakan aku, selanjutnya aku tidak mau pedulikan lagi padanya, aku nanti pergi cari Siow Hong, kemana juga. Maka ia lantas saja mundar-mandir di jalan-jalan besar, sampai kereta dan orang banyak sedikit dengan sedikit menjadi kurangan, sampai juga It Hucun punya api telah dibikin padam. Sekarang ia mulai merasa lapar lagi. Ia lihat tukang tahu tua, ia sangsi akan menghampirkan karena ia khawatir ada yang kenalkan ia, tetapi jikalau ia tidak pergi, perutnya menitah ia, mulutnya kemak kemik sendirinya. Maka akhirnya, ia mendekati dengan bertindak pelahan-lahan. Pelitanya si tukang tahu hu bercahaya guram, sembari mendekati tek hui awasi si tukang tahu hu, yang nyata ada orang yang ia tidak kenal, dari itu ia lekas menghampirkan akan minta satu mangkok. Itu adalah masakan tahu hu yang lengkap bumbunya, hingga ia jadi ingat alo tahu hu buatannya siang kiu, itu orang tua yang baik budi, yang mati secara kecewa dan mengenaskan. Dan sekarang siau hang pun bernasib malang, entah di mana adanya, entah bagaimana dengan jiwanya. Hang kim kong binasa di tangan guruku, hingga untuk siang kiu ini, untuk gadisnya, aku belum lakukan suatu apa, tek hui ngelamun. Malah sekarang aku bikin siau hang lenyap. Benar-benar, aku tolol, tak punya guna. Ini semua tentu permainan gila dari Pogo dan Pamannya, aku mesti cari mereka, aku tidak bisa mengasih ampun. Tek hui dahar habis tiga mangkok, habis itu ia membayar ruangnya dan berlalu dengan pedangnya. Ia masuk ke Lihia Ho-Otong. Ia tidak usah jalan jauh akan sampai di depan rumah, yang duduknya di sebelah utara jalanan, yang pintunya besar, tetapi mereka tidak ada, daun pintunya tertutup rapat. Hanya di tembok yang putih ada tulisan huruf hitam dan besar, yang di antara sinar guram dari si putri malam, masih bisa dilihat juga. Tapi tek hui cuma kenalkan huruf piau. Inilah tentu piau tiam yang aku cari, ia ambil kepastian. Maka ia terus enjot tubuhnya akan mencelat naik ke atas tembok, dari mana ia memandang ke dalam pekarangan yang lebar, hanya rumahnya semua keit wubungannya. Meski di dalam rumah tidak kelihatan cahaya api, toh di ruangan luar ia lihat beberapa orang tidur malang melintang, rupanya mereka hamba-hamba piau tiam. Di antara mereka ini ada yang belum pulas, hanya mereka sedang awasi si putri malam. Lihat, guang dan citli akan lekas juga sampai di tian hao o kata satu di antaranya dengan jenaka. Tek hui tidak perhatikan mereka itu, ia loncat turun di tempat yang sepi. Ia merasa syukur yang orang. Tidak lihat dia. Ia hanya pikirkan kira bagaimana ia bisa bekerja dengan leluasa, jikalau mereka itu lama-lama tak mau tidur. Di bagian belakang, rumah lebih tinggi daripada di sebelah depan. Menduga bahwa Loutian Heng tinggal di rumah tersebut, tek hui menuju ke situ. Ia loncat naik ke rumah samping, baru ia pergi ke rumah yang lebih besar itu. Ia sampai di sebelah belakang dengan tidak usah ganggu orang yang berkumpul di depan itu. Di sini, di dalam pekarangan, ada banyak pohon bunga dan tetanaman lain, tetapi hawa udara malam itu mengkedus. Di bawah tarap kain tebal, atas kursi malas, rebah seorang lelaki dengan tubuh gemuk, ia mirip dengan satu toal looya. Ia adalah Loutian Heng. Di sampingnya ada sebuah meja kecil yang bundar di atas mana ada teh keanti dan cawannya, ada cuihun juga. Di sebuah bangku duduk seorang perempuan, rupanya dia adalah nyonya Loutian Heng. Satu budak perempuan muncul seduri. Dengan sebuah kipas, Loutian Heng kipasi tubuhnya. Beberapa kali ia kelihatan menghela nafas. Ia bicara sama istrinya dengan pelahan, hingga Teg Hui tidak dapat dengar apa yang orang ngomongkan. Teg Hui, yang umpatkan diri, terus mendekam di atas genteng. Ia terus pasang metu dan pasang kuping. Baiklah kau keluar, akan berangin di sini, akhir-akhirnya terdengar suaranya Loutian Heng, yang bicara sambil menoleh ke dalam rumah. Hawa di sini tidak terlalu panas. Di sini pun tidak ada orang lain. Di dalam kau tidak bisa tidur, kau nangis saja, nanti matamu rusak. Ah, anak, kenapa kau tidak dengar kata? Kau bikin aku turut menjadi ibuk tidak keruan. Baiklah, besok kau pulang ke Tio Kik kau, atau suruh ayahmu datang menyambut kau. Kalau Tian Heng nampaknya berduka, adalah istrinya bisa bersenyum. Anak yang baik, kau dengar aku, marilah keluar akan berangin di sini demikian nyonya ini. Atau aku nanti suruh Pui mebereskan pembaringan kau, untuk kau tidur saja. Kenapa mesti sekap diri di dalam, selagi hawa udara begini panas? Nanti kewarasan kau terganggu. Anak, kau dengar perkataannya paman dan aku ini. Dari dalam tidak ada suara yang menyahuti. Pogo akhirnya terdengar Tian Heng, jikalau tetap kau bawa adatmu ini, kau bukannya anak dari keluarga lo kita. Anak kita, sekalipun perempuan mesti sama dengan anak lelaki, gesit dan gagah. Sekalipun golok mengancam dadanya, ia tak akan meramkan mata. Kau toh bukannya tidak punya pengalaman? Kenapa kau tidak bisa keraskan hatimu? Tek hui, itu bocah, pada akhirnya tidak akan lolos dari tangan kita. Tadi pun Tio Taujie dari kantor Giesu telah kabarkan aku, bagaimana Tek hui telah datang ke kantor, guna serahkan diri, tetapi ia bisa diusir pergi dengan akal. Kelakuannya itu jenaka. Aku percaya, Tek hui akan datang kemari, akan mohon bantuan kita, sebab jikalau ia tidak datang, untuk seumur hidupnya ia tak akan mampu cari gundiknya Han Kim Kong. Di tempatnya sembunyi, Tek hui terperanjat. Jadinya Xiao Hang belum mati pikir ia. Dalam dirinya sekarang ada rasa kegirangan, hingga ia memikir akan loncat turun akan minta keterangan pada Liu Tianhiong. Juster waktu itu dari dalam kelihatan keluar dua orang, satu antaranya sambil membawa lentera. Itulah Pogo, bersama Bujang perempuan, siapa rupanya adalah Puima. Beda daripada hari-hari biasa, sekarang ini Pogo lesu dan lemah, ia sedang menangis. Siapa juga tak usah perdulikan aku katanya, sambil banting-banting kaki. Aku pun tidak mau pulang ke Tio Kikau. Aku tidak sangka, bahwa perhubungan mereka telah sedemikian rapat. Liu Tianhiong berbangkit, ia goyang-goyang kipasnya. Jangan menyesal, Pogo, jangankah sesalkan aku, ia bilang. Aku juga tidak tahu, bahwa ia sudah punya perhubungan sama gundiknya Han Kim Kong. Aku ingin satu kali dapat lihat gundik itu, Nyonya Long turut bicara, ia sebenarnya siluman macam apa, hingga ia bisa bikin rusak orang punya jodoh? Kau pun jangan sesalkan orang lain, Tianhiong kata pada istrinya. Ia memang perempuan yang hatinya gampang berubah. Tentang Lao Teghui, baru tadi pagi di Lotian Xie aku bisa omong banyak padanya, karena aku percaya ia bisa serahkan diri pada pembesar negeri, Siang-siang aku telah pesan Tio Tau Jie di Giesu Jemui akan tolak padanya apabila ia datang, supaya ia bisa dibohongi. Benar saja, ia telah datang ke kantor Giesu, di mana Tio Tau Jie bisa akali dia, sedang Tio Tau Jie sendiri terus mengasihkisikan padaku. Aku percaya betul, kalau bukan malam ini, lain hari Teghui akan datang kemari. Aku percaya, tidak usah tunggu sampai datangnya Tua Tung, ia akan mendahului datang kemari akan minta pertolongan kita. Teghui heran akan dengar disebutnya nama Tua Tung. Siapa dia? Dia orang macam apa? Apa perlunya dia datang ke Pak Hia? Demikian ia tanya. Apa boleh jadi ia datang melulu untuk cari aku? Teghui tidak sempat berpikir terus, ia lantas dengar suaranya Pogo. Aku ingin bunuh Siau Hang saja demikian suaranya si Nona. Buat apa dia dikasih tinggal hidup? Kalau aku sudah bunuh dia, Lau Teghui tentu akan datang cari aku, maka waktu itu aku pun akan bunuh Teghui. Jangan, kau jangan lakukan itu Tian Hiong mencegah, tangannya digoyang-goyangkan. Kita harus bersabar dan memikir dengan tenang. Kalau ini ada kejadian pada 20 tahun yang lalu, tak nanti aku izinkan orang hinakan keponakan perempuanku. Sekarang lain, baik kau sabar, aku tunggu sampai Teghui datang kemari. Mendengar sampai di situ, Teghui menjadi habis sabar, ia lantas berbangkit. Pui Ma kebenaran angkat kepalanya, ketika ia lihat ada orang di atas genteng. Ada orang. Ada orang, di atas genteng ia menjerit-jerit. Hus, jangan berisik mencegah Tian Hiong. Di luar ada banyak orang. Nyonya Lau pun kaget, ia ketakutan. Pogoh belum melihat nyata, tetapi ia sambar cangkir dengan apa ia menimpuk ke atas, sebagai juga cangkir itu adalah piaw. Teghui lihat datangnya senjata ke arah mukanya, ia lekas sulur tangannya akan sambuti itu, tetapi hampir berbareng dengan itu, Nona Lau sudah mencelat naik, tangannya diayun. Hanya, kapan sih? Nona kenali orang di atas genteng itu, tangannya segera ditarik pulang. Oh, kau ia kata, secara menghina. Tidak apa yang kau curi dengar pembicaraan kami. Aku kasih tahu pada kau, Xiao Hang masih hidup, tetapi malam ini aku hendak bunuh dia. Aku punya kepandayan akan bunuh perempuan itu, maka jikalau kau punya kepandayan juga, kau boleh coba tolongi dia. Jangan, kau jangan lakukan itu, Teghui kata. Kau tahu ia sudah cukup bersengsara. Aku pun bukannya tidak bisa tidak nikah ia, tetapi dalam urusan kita ini, kita harus omong dengan jelas. Apa yang kau hendak omong tanya Pogo, dengan metemendelik. Hayo, kau boleh bilang itu sekarang. Teghui, aku memang sedang tunggu kau. Silahkan kau turun. Jangan kau omong keras-keras, nanti orang-orang di depan mendusin dan mereka akan datang menggerocok. Mari turun, mari kita bicara secara baik-baik. Kau seorang. Kangou, kau adalah saudaraku, marilah. Di sini aku sedia air deh, mari kita minum. Teghui seperti sedang pikir apa-apa, ia diam saja, sampai Pogo tolak pula tubuhnya. Kau turunlah, dan bicara sama pamanku kata nona ini. Takut apa? Kita tidak atur tentara behok. Masih saja Teghui bersangsi, tapi setelah berpikir pula sekian lama, baru ia loncat turun. Pogo menyusul dengan lantas. Di atas meja, Teghui letaki cangkir yang tadi ia sambuti, dengan pedangnya ia tidak lepas. Ia kasih hormat pada lo Tian Hiong. Silahkan duduk, di kursi ini, Tian Hiong mengundang. Apa kau baik? Jangan sejuh ye, kita adalah sahabat satu pada lain. Kendati juga bukan sahabat, kalau ada orang kunjungi aku, aku gerang sekali. Ini keponakanku, kau sudah kenal satu sama lain. Silahkan duduk. Apa kau gerah? Di sini ada kipas, kau boleh pakai. Ia pun lekas tuang yidi. Pogo nampaknya likat, ia berdiri dam di samping pamannya. Teghui duduk di kursi, pedangnya tidak diletaki. Ia menghela nafas. Aku datang tengah malam, inilah tidak pantas, ia kata kemudian. Tapi aku punya urusan yang hendak dibicarakan sama kau. Silahkan bicara, Teghui, aku bersedia akan mendengari, sekalipun yang tak sedap bagi telinga, kata Tuan Rumah. Jangan lupa, kita adalah orang-orang sendiri. Aku tidak sanggup lawan kau, aku tolol, Teghui kata. Kau justru piausu istimewa bagi Pak Hia, Hian Tit, Tian Hiong memuji. Dalam hal pengalaman, kau memang masih kekurangan, tetapi untuk kegagahan, seorang diri kau sanggup layani semua piausu dari Tiantai Piau Tiam, di Mapot Junia kau tempur koan koan pit. Seorang diri kau sudah hantar piau ketioki kau. Jikalau kau bilang kau tolol, kau terlalu merendahkan diri. Yang benar adalah kau terlalu jujur. Coba kau tidak jujur, mana aku kesudian belajar kenal sama kau? Mana aku hendak hormati padamu? Teghui angkat tangannya, untuk diulap-ulapkan. Mari kita bicara urusan kita, ia kata. Kau harus tahu, yang sekarang aku utamakan adalah urusan guruku dan kedua baru urusan Xiaohong. Feng Jie itu, gurumu, ada sahabatku juga, Tian Hiong kata. Kau jangan khawatirkan perihal gurumu, kendati ia berada dalam penjara. Andai kata Feng Jie sampai menderita di tempat tahanannya, percuma aku telah berusaha 20 tahun lebih di sini. Di kantor mana saja, aku bisa bicara, kalau tidak aku mesti merasa malu. Bagaimana dengan Xiaohong Teghui tanya? Apa benar ia sudah mati? Atau ia masih hidup? Kau tahu di mana ia berada atau tidak? Dibilang ia masih hidup, ia tapinya mirip dengan sudah mati kata Pogo, yang nyeletuk dari samping. Dibilang kami tahu di mana adanya dia, tetapi kami tidak mau mengasih tahu dan kau tak akan mampu cari dia. Teghui gusar hingga ia berbangkit, tetapi Tian Hiong segera samperi ia untuk menghalangi. Kau bicara sama aku, kau jangan perdulikan dia, ia kata. Biar bagaimana ia tetap satu Nona, seorang perempuan. Dan kita adalah sahabat-sahabat orang-orang Kangou. Aku kasih tahu, kau boleh tenangkan hati, ia tambahkan. Nona Xiaohong itu belum mati, bukannya kami yang sembunyikan dia, bukannya kami sengaja tak hendak beritahukan di mana ia berada sekarang. Hanya, Teghui, kau mesti jelaskan lagi sekali padaku tentang pembicaraan kita tadi pagi di Lotian Sie. Bukankah tadi kau telah berjanji, bahwa kalau Xiaohong dapat diketemukan, kau akan minta keponakanku sebagai isterimu? Kau aku atau tidak janjimu itu? Tentu saja aku akui sahut Teghui. Bagus kalau begitu kata Tian Hiong. Sekarang aku hendak tanya lagi, kapan kau hendak rayakan pernikahanmu dan kapan kau hendak ketemui Xiaohong? Sekarang juga aku mau ketemui Xiaohong, andai kata kau ketemu Xiaohong, lantas kau sangkal janjimu. Bagaimana? Apa seorang yang langgar janji ada satu Enghiong? Aku bukannya orang macam demikian. Sebenarnya, sesudah tahu Xiaohong belum mati, tidak terlalu sukar untuk aku cari dia. Teghui, jangan kau ngebul pogo membentak. Boleh jadi gampang untuk kau cari dia, tetapi kau mesti mengerti, di saat kau dapat cari dia, Goloku pasti akan mendahului kau membuat ia menjadi dua potong. Kau akan cuma ketemui ia yang sudah mati, tidak ia yang masih hidup. Sebenarnya ia bermusuh apakah dengan kau tanya Teghui, sambil bersenyum mewah? Ia bukanlah musuhku, kami tak bermusuhan sedikit juga sahut nona hitam manis itu. Tetapi aku mendongkol, kemendongkolan yang hampir bikin aku mati. Kenapakah dia, satu gundik orang, bikinkah sampai tergila-gila sebagai sekarang? Aku, dan ia menangis. Dan kau telah bertunangan sama aku. Aku pernah tolongi dia, beberapa kali aku telah tolong kau sendiri, tetapi terhadap aku, kau tak punya perasaan sedikit jua. Teghui menjublek. Aku punya satu jalan, Tianhiong menyelak pula. Kita atur begini saja, di saat kau terima Pogo sebagai bakal istrimu, di saat itu juga kau ketebu sama Xiao Hong. Bukan main mendongkolnya Teghui. Ia tahu terang, bahwa ia sedang dipermainkan oleh orang Shilowini, yang telah berkonco sama keponakannya, akan pedayakan dan desak ia. Terang Xiao Hong telah diculik dan disembunyikan oleh mereka ini, untuk paksa dia. Inilah hebat. Orang telah perhinakan aku. Entah di mana adanya Xiao Hong. Entah bagaimana hebat ia menderita. Hampir Teghui tidak sanggup kendalikan diri lagi dan serang Tianhiong, akan bikin mampus padanya. Keras niatannya akan bunuh Pogo juga. Tidak, sekarang belum waktunya buat berlaku nekat-nekatan, kemudian ia bisa berpikir tenang. Kalau mereka bunuh Xiao Hong, jangan kata menolongi, taupun aku tidak. Kasihan kalau Xiao Hong sampai terbinasa secara demikian. Rupanya kita benar-benar tidak berjodoh. Hampir Teghui kucurkan air mata, bahna jengkel. Baiklah kata ia kemudian. Sekarang carilah. Xiao Hong, kasihlah ia bertemu sama aku, nanti aku lemar keponakanmu. Mendengar begitu, Pogo putar tubuhnya, entah malu, entah sangat girang. Jangan terlalu terburu, anak muda, kata Tianhiong, yang sabar luar biasa. Ia suruh Pui Matuangdi. Teghui, minum dulu. Aku kira aku boleh panggil kau Sansei. Aku ingin terangkan pada kau, dalam hal ini bukannya kami hendak paksa kau, hanya. Tapi sudah cukup rasanya, kita baik jangan ulur-ulur lebih jauh. Melainkan aku harap, sesudah kita menjadi sana, kau berdua nanti hidup rukun dan manis sampai di hari tua. Untuk pernikahan, kita harus siap sedia, segala apa mesti serba baru, kita tidak boleh sembarangan saja, nanti orang tak pandang mata pada kita. Tentang Nengkoku, umpama kata ia tidak bisa datang sendiri dari Tio Kikau, tetapi Nengkoku tentu bisa wakilkan ia. Ia pasti tidak bisa tidak sembarangan menikahkan anaknya perempuan yang cuma satu-satunya. Kami dua saudara sudah lama berusaha Piau, sahabat kami sangat banyak, kita mesti pegang derajat, dari itu kita mesti bikin pesta besar, kita mesti undang banyak orang, agar mereka semua orang tahu tentang perikatan jodoh yang sah ini. Untuk kau, kera besar-besaran ini pun ada baiknya, karena kau boleh sekalian berkenalan sama banyak orang. Teghui mendolong, ia menghela nafas. Guruku masih mendekam dalam penjara dan aku menikah ia kata. Kenapa kau bilang demikian tanya Tianhiong, yang merasa tidak puas. Gurumu toh cuma ajar silat. Pada kau, bukannya ia mesti kuasaikah seumur hidup? Kau toh tahu, kalau sudah besar, anak lelaki dan perempuan, mesti menikah. Pun pernikahan adalah perkara baik, di dalam penjara kalau ia dengar ini, Feng Jie tentu bergirang. Tetapi guruku suruh aku menikah sama Xiao Hong, sekarang aku mesti nikah orang lain. Kau terlalu kukuh, Teghui. Nikah siapa toh sama saja? Mustahil guru kau mesti pengaruhkan kau juga dalam urusan pernikahanmu. Aku kenal guru kau, juga adatnya. Ia tidak menikah seumur hidupnya, sebabnya ialah ia tidak pernah ketebu sama seorang perempuan gagah. Perempuan gagah adalah orang yang ia paling kagumi. Percaya aku, apabila ia dengar kau menikah, dan menikahnya sama gadisnya Loutian Hiap, ia punya sahabat baik, ia pasti akan bergirang. Teghui tidak menjawab, ia dam saja. Pogong menjadi tidak sabar, ia putar tubuhnya. Cukup, sudah cukup, ia kata dengan sengit. Siu aku, buat apa capokan lidah lagi? Buat ia, selaksa ucapan kau tidak sama dengan sepatah kata gurunya. Tidak bisa lain, kita mesti cari putusan. Aku pun tidak sudi menikah kalau karena ia terpaksa. Nah, Teghui, mari kita ambil putusan. Kau berani atau tidak? Berani apa? Teghui jawab. Kemana kau hendak pergi? Ke gedung Yesu. Bukan untuk bongkar penjara, hanya untuk ketemu guru kau. Kita mesti tanya putusan gurumu itu. Aku setuju Teghui berikan jawabannya. Jangan, jangan Tianhiong menjegah. Itulah. Berbahaya. Jangan kau bikin celaka pada Tio Taujie. Kalau sampai terbit onar, aku yang tanggung kata Teghui, seraya tepuk dada. Aku memang menyesal tak mampu gantikan guruku. Tianhiong kedipi mata pada keponakannya, tetapi Pogo tak ambil peduli, ia hanya lari ke dalam akan rapikan pakaiannya, akan tukar sepatu dengan yang lemas. Ia keluar pula dengan cepat. Teghui, hayo kita pergi. Ia mengajak. Tidak usah bawa-bawa pedangmu. Baik dan Teghui lempar pedangnya, sampai pedang itu terbitkan suaranya ring, lah menoleh pada Tianhiong. Aku akan kembali, ia kasih tahu. Sampai di situ, Teghui loncat naik ke atas genteng, kemana Pogo sudah mendahulunya, maka sekejap mata, keduanya sudah menghilang di tempat gelap. Tianhiong menghela nafas, ia rebahkan pula dirinya di kursi malas, sambil mengipas. Pogo sementara itu telah jalan di depan, di jalanan ganggang yang gelap dan kecil, Teghui senantiasa mengintil di belakangnya. Sinona agaknya kurang kenal jalanan, beberapa kali ia merandek atau berhenti berlari, malah pun pernah ia cekal tangannya Teghui dan tanya dengan pelahan, jalanan mana kita mesti ambil. Selagi begitu, mereka berdiri berendeng dekat sekali satu pada lain. Di rambutnya, ia pakai bunga yang nyentang hidungnya Teghui. Tangannya menyekal keras, hawanya tangan itu panas. Teghui kenal jalanan, maka ia adalah seumpama penunjuk. Tidak lama mereka sampai di depan kantor Giesu, yang besar dan terang bagian depannya, penjaga-penjaganya bersenjatakan golok dan tiecu, yang meronda jalan mundar mandir. Rupa-rupanya di waktu begitu, Giesu masih bekerja. Pergilah pulang, kata Teghui. Tidak seharusnya kau datang ke tempat macam ini. Mereka sembunyi di tembok yang gelap. Tapi kau bikin aku mendongkol kata si Nona. Kalau begitu, kau tunggu di sini, nanti aku sendiri. Yang ketemui guruku, Teghui usulkan. Kenapa begitu? Tidak. Kita mesti pergi bersama-sama. Bagaimana kalau gurumu setuju, tetapi kau justahkan aku? Kita mesti menyaksikan sendiri. Teghui menghela nafas, ia didesak. Buat ia, soal menikah adalah soal lain, yang penting adalah ia bisa melihat gurunya. Pogo tidak mau kawan itu berdiam saja, ia lantas menarik ke suatu gang kecil di samping gedung. Itu adalah suatu gang buntu, yang ada pintunya, tetapi pintu itu terkunci keras. Mari kata ia, yang terus njot tubuh, akan loncat naik ke tembok. Mau atau tidak, Teghui turut loncat naik. Tembok itu ditabur beling tetapi tidak menjadikan halangan bagi mereka. Teghui hendak bantu Pogo, tetapi nona ini menolak. Tak usah pedulikan aku, ia kata, sambil menolak. Teghui merasa pasti, nona itu yang memakai sepatu lemas, sudah jadi korbannya beling. Sekarang kita loncat turun, kata Pogo, sesampainya mereka di belakang. Tapi ingat, kita cari gurumu untuk dengar jawabannya, bukannya buat urusan lain lagi, maka setelah ketemu sama guru, kau tidak boleh ngobrol. Ingat, kita ada di kantor, kita jangan terbitkan onar. Habis kata begitu, nona lo loncat turun. Teghui mengikuti, dengan merasa kagum melihat kepandainya nya nona itu, yang rupanya kenal baik keadaan dalam penjara, boleh jadi berkat pengalamannya di kalangan sungai Telaga, selama si nona ikuti ayahnya mengurus Piau Tiam. Boleh jadi sekali, nona ini, atau ia ikut ayahnya, pernah masuk ke dalam penjara untuk tolong sahabat atau tengok kenalan. Penjara, atau lebih benar kamar-kamar tahanan, di kantor Giyesu adalah kecil. Di sini orang biasa ditahan untuk beberapa hari saja, lantas orang dikirim ke penjara Heng P.O.U. Penjagaan pun tidak keras. Begitulah Pogo sampai di muka penjara, di mana ia hadapi trali besi. Di jendela yang berjeruji besi Pogo bersuit dengan pelahan. Suitan pertama ini tidak mengasih hasil, maka selang beberapa detik, ia perdengarkan yang kedua kali. Sekali ini lantas ada tubuh yang berbangkit, yang menghampirkan jendela. Kamar adalah gelap, sinar rembulan tidak ada, maka tubuh itu kelihatan sangat samar-samar, hingga sukar kenali orangnya. Tetapi Teghui merasa, dia itu bukannya Feng Jie, gurunya. Di antara jeruji jendela, Pogo dan orang tahanan itu sudah mulai lantas bicara, suara mereka pelahan. Teghui mendengari, tetapi ia kecele, karena ia tidak mengerti. Berbareng dengan ini, ia mesti kagumi Pogo, sebab si Nona telah bicara dengan bahasa rahasia dari kalangan sungai Telaga. Ia sendiri belum sempat belajar itu dari gurunya. Hanya belakangan, baru si Nona omong dengan jelas, kau pergi, kau bukannya sahabatku. Aku hanya cari Giyok Bin Lociya Feng Jie. Pergi bilang, bahwa aku hendak bicara. Jangan kau tidak ladani aku, aku bisa menyerbu ke dalam, akan paling dulu bunuh. Mampus kau. Kau tidak kenal aku, tetapi aku tahu kau siapa. Orang tahanan itu tertawa. Nyatalah aku kebogahan demikian katanya. Kalau kau hendak minta tolong, bicaralah dengan baik, jangan keras-keras. Bukankah kita satu golongan? Lekas pergi, jangan banyak omong Pogo membentak. Jangan bikin aku hilang sabar, aku nanti hajar kau dengan piau. Tekhui tercengang untuk sikap orang yang garang itu.